Ciri-ciri pria tidak bertanggung jawab Hai semua, dengan saya Riki. Selamat datang di channel Cinta In. Salah satu kriteria utama dalam pencarian pasangan idaman adalah sosok yang bertanggung jawab. Saat kita bisa menghabiskan hidup kita dengan seseorang yang bertanggung jawab, kita akan merasa lebih tenang, nyaman, dan juga damai. Umumnya tanggung jawab seseorang bisa dilihat dari caranya bercikap. Sebelum kamu termakan janji manisnya, berikut adalah 10 ciri-ciri pria tidak bertanggung jawab. 1. Ingin Menang Sendiri Ciri pertama dari pria yang tidak bertanggung jawab adalah tidak pernah mau repot. Biasanya dia selalu ingin menang sendiri walaupun caranya bisa merugikan sekitar atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dia akan menutup telinga dan mata karena yang terpenting dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Pria yang bertanggung jawab umumnya selalu mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan. Apakah keputusan tersebut bisa merugikan orang lain? Setiap langkahnya pasti merupakan hasil dari pemikiran yang matang. 2. Sok Tau dan Sok Bisa Segalanya Pria yang Sok Tau, duh pengen langsung diceburin ke laut aja deh. Apalagi kalau ia mengaku-ngaku bisa segalanya. Tapi kenyataannya dia tidak bisa melakukan apapun. Pria seperti ini kemungkinan bukanlah pria yang bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang diakuinya dan hanya mengutarakan kata-kata manis demi mencuri perhatian. Pria yang bertanggung jawab tak akan banyak bicara. Ia akan berkata jujur tentang apa yang ia bisa dan tidak bisa. Dia tidak akan sok pamer apalagi berkata bisa semua hal. Hanya demi mendapatkan perhatian kamu. 3. Mempermalukanmu di depan banyak orang Coba ingat lagi, apakah si dia pernah memarahi atau bahkan memakimu di depan umum bahkan dia tidak ragu membuatmu menangis dan merasa malu. Ingat, pria yang bertanggung jawab akan selalu berusaha menjaga harga diri pasangannya. Meski ada masalah di antara kalian, dia akan mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membahasnya, bukan meluapkan emosinya di depan halayak umum. 4. Selalu Menyangkal Kesalahannya sudah jelas terpampang nyata, namun dia tetap berusaha membela diri. Bahkan dia melontarkan banyak alasan tidak masuk akal yang justru bikin kamu semakin emosi. Pria bertanggung jawab tidak akan takut atau segan mengungkapkan kesalahannya. Setelahnya dia pasti akan berusaha memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. 5. Tidak Mau Membantu Hal Yang Bukan Tanggung Jawabnya Ciri lain dari cowok yang tidak bertanggung jawab adalah kebiasaan buruknya untuk tidak mau membantu hal yang bukan tanggung jawab. Maksudnya adalah cowok tidak sering memikirkan untuk membantu orang lain walau dirinya sudah tercukupi kebutuhannya. Itulah mengapa perempuan diharapkan dapat memilih cowok yang tepat dari tingkah lakunya. 6. Merendahkan Perempuan Pria yang sering menganggap perempuan lebih lemah kemampuannya daripada pria merupakan sosok cowok yang tidak ingin mempertanggung jawabkan kemampuannya untuk melindungi seorang perempuan. Jika memungkinkan, haruslah memilih cowok yang lebih menghargai perempuan sebagai wujud tanggung jawab dalam menjaga rumah tangga. 7. Sering Menyalahkan Orang Lain Dia memang tidak pernah mau disalahkan. Sebaliknya, dia akan mencari kambing hitam untuk jadi sasaran kesalahannya. Pahami bahwa pria yang bertanggung jawab akan berusaha untuk mencari solusi saat dihadapkan pada masalah. Dia tidak akan menyalahkan orang lain tanpa sebab, apalagi untuk sekedar meluapkan emosinya. 8. Sering Ingkar Janji Pria yang bertanggung jawab akan berusaha keras untuk bisa menepati janjinya. Jika dia merasa tidak akan mampu untuk merealisasikannya, kemungkinan besar dia justru tidak akan membuat janji. Saat ucapan seorang pria bisa kamu pegang, dia bisa jadi pilihan yang tepat sebagai pasangan hidupmu. 9. Membesarkan Hal Kecil Selanjutnya adalah, cowok sering mempermasalahkan hal-hal kecil yang harusnya mudah diselesaikan dan mengakibatkan adu pendapat. Permasalahan mengenai hal kecil ini tentu disebabkan oleh kebiasaan cowok untuk tidak mempertanggung jawabkan kebiasaannya. 10. Sering Terlambat Selanjutnya, ciri cowok yang tidak bertanggung jawab adalah seringnya dia terlambat saat ada janji waktu. Seseorang yang tidak menghargai waktu tentu juga akan memiliki sifat tidak bertanggung jawab karena waktu adalah berharga. Oke sobat, itulah tadi 10 ciri-ciri pria tidak bertanggung jawab. Kamu masih bisa mengungkapkan rasa tidak nyamanmu padanya sehingga dia bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.